Kita lihat sore hari ini pertandingan yang dipimpin oleh Wasid Ahmad Wazaki dibantu oleh asisten 1 Ulul Azmi dan asisten 2 Riki Gereng-Gereng Kita lihat kali ini Rahmat yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar nomor 21 langsung tarik ke belakang kepada Farhan sebuah percobaan namun masih berhasil dibendung tadi oleh Yoyok sekarang bola berada di kaki Juljalali kumpan berpindah kaki cantik sekali kerjasama dengan Diki Marshal kali ini kita lihat gerda 2 acel putih pesanan mencoba menganjam namun nampaknya bola sudah terlebih dahulu melewati garis dari lapangan hanya membuahkan lemparan ke dalam ini diakitan kesenasan, pikar jauh kumpan digerakkan oh apa yang terjadi? nampaknya lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan kita lihat kali ini masih dalam penguasaan sekuat buk FC cantik sekali skema permainan dari kaki-kaki diperadakan ini diaksi badan segar, nomor punggung 77 mulia umpan kebosan, gerda ush berbahaya situasi 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 baru saja belum genap 2 menit usia laga kita lihat sebuah ya, bola ribon berhasil dimanfaatkan oleh sekuat tim buk FC dari Barat Langang, Kedama Tanjangka di luar duga nomor punggung 29 Mursal, catatan kami yang baru saja mengejarkan jaring gawang garuda 2, cat bukit pesangan kita lihat kali ini Rahmat, kembali lagi bola meluncur ke luar lapangan membuahkan lemparan ke dalam berjalan lali kita lihat umpan berpindah ke aki kali ini situasi berbahaya ini dia Khairul Munandar kembali lagi mencoba menggerakkan gerama permainan kita lihat Khairul Munandar geserkan umpan jauh melebar ke sayap sebelah kanan di sana ada Ijul Bastian Ijul Bastian kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Yoyo kita lihat bola meluncur ke luar lapangan membuahkan lemparan ke dalam anda yang baru saja datang selamat datang kami ucapkan sekali lagi kami perkenalkan dimana yang menekan kostum merah-merah kaus kaki hitam itulah sebuah tim garuda 2, cat bukit pesangan sedangkan yang menekan kostum abu-abu kaus kaki hitam itulah tim daripada BUP FC dari Barat Lanyan ke Jamanan Jangka dimana kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan BUP FC dari Barat Lanyan kita lihat kali ini kembali lagi bola meluncur ke luar lapangan membuahkan lempar kendangan gawang masuk kami kita lihat black jauh lambung tinggi kembali lagi EDBRI yang dicari ini dia Ijul Bastian mencoba menusuk dari belakang kerjasama dengan EDBRI umpan berpindah kaki Khairul Munanda sebuah percobaan namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Oji Iqbal ini dia putra gelanggang tinguh kejamatan Kota Juang yang sore hari ini sengaja dibayar oleh sekuat BUP FC Barat Lanyan untuk tampil bersama mereka kita lihat kali ini ambil ancak-ancang Oji Iqbal langsung jauh ke depan umpan diperagakan kita lihat kop duel terjadi ini dia nomor pukung 7 John Maulana namun dicuri bola oleh pemain BUP FC Barat Lanyan umpan berpindah sekarang kepada mulia motor penggerak serangan Firdaus kali ini namun Firdaus mendapat kawalan daripada Ijul Bastiyan belum henti-henti datang lagi serangan bergelombang cantik sekali skema permainan umpan tarik ke mulut kawang namun di sana masih ada black panggilan rekan-rekan dicuri bola oleh Khairul Munandar Mursal kita lihat kumpan berpindah kepada Fazil ini dia kita lihat Ferry Purek masih Ferry Purek mencoba mengurung area jantung pertahanan lawan kumpan tarik ke jantung pertahanan namun di sana masih ada salah satu pemain belakang kita lihat putra kelahiran Blank Afan Pusangan yang sengaja didatangkan oleh sekuat BUP FC ya di badan segar Acai ulang ulang good tempat dalam pelukan Oji Iqbal kita lihat masih didimbang-timbang oleh Oji Iqbal sekulit bundar kita lihat langsung arahkan umpan ini dia pencetak gol tadi Mursal masih Mursal cantik sekali umpan berpindah sisi Farhan kali ini berikan bola kepada Rahmat tempat di sebelah kanan masih Rahmat kita lihat umpan tarik ke mulut jawang kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat oh Farhan diberikan umpan mulia umpan berpindah cantik sekali skema permainan percobaan atau tendangan spekulasi bisa dikatakan namun mengarah ke pengkuat Israel Black kali ini kita lihat langsung umpan panjang digerakkan namun sayang tidak ada rekan yang menanti dibiarkan saja oleh Ajai bola meluncur ke luar lapangan hanya membuahkan tendangan jawang bagi tim Bud FC Barat Lanyan Kedepatan Jangka Rahmat 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 Oji Iqbal jauh ke depan kita lihat kali ini kembali lagi Alfa oh jelas sekali kontak kaki dengan bahasa sehari-hari Jolali umpan melambung tinggi namun disana masih ada fikar kapten kesebelasan dari Buk FC belum henti-henti skema permainan dari kaki ke kaki terus diperagakan Khairul Munandar geserkan umpan ke sayap sebelah kanan disana ada Ijul Bahsian kerjasama dengan Ferry Burik sekarang namun terbaca bola di kaki Acai kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh sekuat tim daripada Garda 2 Jad Bukit Pusangan dimana di putaran Piala Pemuda Gampung Cek Jad Kota Juang mereka tampil sebagai finalis namun sayang mereka dikalahkan di putaran grand final oleh sekuat Lipah FC lewat drama adu tenangan penalti namun sorry hari ini lagi-lagi mereka kami kawinkan bersama dengan sekuat tim Bineh Farsi Buk FC dari Barat Lanyan Kecamatan Jangka kita lihat kali ini bola masih berada di hadapan Oji Iqbal kita lihat kali ini kembali lagi belum henti-henti korp duel rahmat ini dia cantik sekali Farhan diberikan kumpan namun mendapat kawalan oh sebuah percobaan daripada Bidu atau Firdau sama asli namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Isra ini dia penjaga gawang yang kerap sekali diturunkan oleh tim Bayangkara Polres Biren cantik sekali jauh melebar kumpan John Maulana yang menjadi sasaran putra puntus kecepatan dangmangat yang lama bersama PSPL Langsa namun nampaknya bola meluncur keluar lapangan membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi sekuat tim yang pelenggaran nampaknya dilakukan yang belah kita berjumpa di dia abang tulung pulikot bacu benda kita lihat situasi berbahaya cantik sekali umpan di lambungkan namun lagi-lagi tidak ada rekan yang menanti tepat di depan kotak terlarang daripada Oji Iqbal kita lihat kali ini Oji Iqbal masih menimbang-nimbang si kulit bundar kemanakah umpan yang akan digerakkan Oji Iqbal jauh ke depan kita lihat kali ini Khairul Munandar menyebabkan memutuskan serangan kita lihat sundulan penyelamatan langsung dilakukan oleh Zulfikar Kapten kesebatan daripada Bukh FC Barakanyan apa yang berlepas ini dia Alfa cantik sekali jelas sekali Aroh dengan bahasa PD atau Yadun dengan bahasa Sandri kita lihat kali ini membuahkan tenggangan bebas di luar areal kotak penalti bagi tim garda 2 FC yang kita lihat kali ini nampaknya pemain kelahiran Cat Serani Muara Batu pemain sekampung halaman dengan Mahdi Senegal Jul Jalali atau Neamin pagi langsari-hari yang akan melakukan tembakan di luar areal 12 pas kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi akankah berhasil mereka memanfaatkan situasi ini untuk bisa menyamakan kedudukan sementara siap-siap kita lihat kali ini Jul Jalali namun masih berhasil mengenai pagat penghalang sebuah pelanggaran atau dorongan dari belakang dilakukan oleh Deki Marshal terhadap salah satu center back daripada Buk FB Barat Langan kembali lagi kali ini membuahkan tendangan bebas di areal pertahanan sendiri bagi sekuat tim Buk FB dimana mereka bisa dikatakan unggul satu angka kita lihat kali ini Oji Cikbal yang akan melakukan tendangan bebas di areal pertahanan sendiri cantik sekali jauh ke depan Farhan yang dicari namun Farhan mendapat kawalan daripada Ijul Bastian kita lihat kali ini ajaib kembali lagi mencoba bergulat kita saksikan dengan EDI BRI namun tidak diberi kesempatan oleh Jul Fikar kali ini kita lihat kembali lagi bola diamankan oleh penjaga gawang NEC ini dia randa bulu kita lihat tumpat dari ke mulut kawang apa yang terjadi kita lihat kali ini di petik di udara oleh Oji Iqbal yang semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu tumpuan harapan daripada garda 2 cerbukit pesanan John Maulana John Maulana namun terbaca bola di kaki lawan kita belum henti-henti skema permainan diperagakan namun di sana masih ada pemain belakang Alfa ini dia Ijul Bastian Deki Marshal maksud kami nanda oh kita lihat apa yang terjadi nampaknya handsball kita saksikan kita lihat kali ini belum henti-henti Alan Pogba gerak dan umpan kepada Khairul Munandar Nasir cantik sekali umpan tarik ke belakang namun terbaca oleh Fikar kita lihat kali ini kembali lagi kotwil terjadi tepat lingkaran tengah lapangan pertandingan namun di sana masih ada Alfa dari garda 2 cerbukit pesanan umpan berpindah sekarang Ijul Bastian sundul menyundul terjadi bukan sebuah pelanggaran kita lihat kali ini Yoyo angkat bola ke depan kita lihat masih Yoyo kali ini gerakkan kumpan kepada John Maulana namun nampaknya pelanggaran kita saksikan dilakukan oleh pemain belakang daripada Abu Perzi Baranganyan yang pertama sorry hari ini dilayangkan terpada pemain bernomor punggung keempat kita lihat kali ini situasi berbahaya di depan gawang daripada Oji Iqbal kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan melakukan tembakan di luar areal telarang nanda bulu kita lihat tipis saja satu padi tidur bisa dikatakan di sebelah kanan gawang daripada Oji Iqbal tendangan bebas yang baru saja dilepaskan oleh pemain kelahiran Dayah Mun'ara kejamatan Kutama Ya kita lihat pemain yang lama bersama Laskar Pase PSLS Yusmawi Khairul Munandar Nasir Oji Iqbal jauh ke depan kita lihat apa yang terjadi nampaknya sebuah dorongan dari belakang dilakukan kita lihat kali ini bola dihadapi oleh pemain berbadan segar nombor punggung 77 mulia oh sebuah percobaan namun kembali lagi serangan mencoba dihidupkan ini dia Fikar cantik sekali Fikar bersabar sementara namun lagi-lagi kandas bola di kaki lawan oh apa yang terjadi namun nampaknya masih meninggi dari gawang yang dikawal oleh Black sore hari ini ya kepada anda yang baru saja datang selamat datang kami ucapkan 1.0 kedudukan sementara untuk keunggulan sekuat tim Pupu SD Barat Lanyang Jangka Acai oh kita lihat kali ini nampaknya sebuah penyelamatan mencoba membuang bola keluar lapangan Periburi kita lihat kali ini nanda bulu umpantari ke mulut kawan lagi-lagi kita lihat kali ini kembali kita saksikan sundulan daripada ADBRI andalan di barisan depan daripada Garuda 2 Cek Bukit Pusangan namun masih belum tepat kegawang yang dikawal oleh Oji Iqbal Oji Iqbal jauh ke depan Rahmat yang menjadi sasaran kita lihat kali ini Fikar ini dia ADBRI umpantari namun kandas kembali lagi di kaki Fikar Mursal kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kita lihat tidak diberi kesempatan oleh Alfa bola meluncur keluar lapangan kembali lagi membuahkan tendangan jawang nanda bulu umpantari berpindah Ijul Bastian sekarang masih dalam penguasaan Garda 2 Cek Bukit Pusangan ini dia Ferry Bure kandas lagi bola di kaki pemain penamar pukul 14 sudah saksikan Kirhat cantik sekali umpantari berpindah ini dia Farhan sekarang namun bola meluncur keluar lapangan lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Garda 2 Cek Bukit Pusangan Ijul Bastian arahkan umpant kepada Khairul Munandar namun Khairul Munandar mendapat kawalan Kirhat kerjasama kali ini mulia umpantari Farhan berbahaya situasi namun sayang sekali tidak adarkan yang menanti kita lihat kali ini bola meluncur keluar lapangan lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Garda 2 Cek Bukit Pusangan John Maulana kita lihat umpant digerakkan namun lagi-lagi terbaca di kaki pemain nomor 4 Todd Lee kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam bagi sukuat tim daripada Garda 2 Cek Bukit Pusangan situasi berbahaya bisa dikatakan di depan kawang daripada Oji Iqbal umpant langsung diperanggakan ini yang dinamakan penyelamatan gemilang kita lihat pantas sekali sore hari ini Oji Iqbal mendapat jempolan pantas digandakan bayaran oleh tim Buk FC Barat Lanyan baru saja sebuah penyelamatan berkelas internasional di lemparan kita lihat kali ini membuahkan kendangan sudut kembali nanda bulu umpant diperanggakan namun tidak ada rekan yang menanti sekarang serangan berbalik kita saksikan Farhan mencoba membalikkan keadaan Edi BRI ini dia Serdau umpan melambung tinggi rahmat yang dicari masih rahmat kali ini kerjasama 1-2 dengan Serdau namun sudut melewati Yoyok Yoyok berikan bola kepada Edi BRI kandas bola di kaki acai pemain belakang belum henti-henti serangan kali ini kita saksikan terus dikembangkan oleh sekuat Garda 2 Cek Bukit Pusangan ini dia Mursal Masih Mursal umpan melebar rahmat sore hari ini namun sayang sekali bola meninggalkan lapangan pertandingan membuahkan lemparan ke dalam kita tak fikir tidak kompromi kita saksikan langsung mencoba mencocot bola ke depan Bapak Aju Pesampak Pesampak Udengahkan bola kanak penangan kekata penggalom na ini buat dua kekataan benar-benar benar berani duel amat lagi ayo ayo bagus 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 sabuk Lo cepat main 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 Uji Iqbal jauh kedepan kumpan di Peragatan mulia yang menjadi sasaran kita dekat siege kembali lagi Firdaus mencoba menghidupkan serangan namun apa yang terjadi nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dek Jul atau Ijul Basian terhadap Firtaus atau Bidu panggilan sehari-hari, andalan daripada Buk FB sore hari ini Kita lihat kali ini, tendangan bebas di luar area 12 bas, kembali lagi didapatkan ini dia mulia, cantik sekali namun dilawan dengan dua tangan oleh Israel Black oh, lagi-lagi, oh kita saksikan, ini yang dinamakan lentuman meriam dengan kecepatan 125 km per jam namun masih berhasil dibendung tadi oleh Black, panggilan rekan-rekan oh, lagi-lagi sundulan daripada Firtaus kali ini namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Israel Black John Maulana kita lihat masih John kali ini masih John Maulana tarik ke belakang di sana ada Alfa Captain Kesedasan kerjasama 1-2 dengan Alon Pogba kita lihat Alon selalu percaya diri nyaris dicuri bola di kaki kita lihat kali ini nanda buluh mencoba menggerakkan irama permainan sebuah terbosan kepada John Maulana namun John Maulana tidak diberi kesempatan oleh si badan segar Acai John Maulana empat hari ke belakang periburik sekarang namun lagi-lagi sayang sekali kita lihat kirhak langsung mencoba mencecor bola keluar lapangan kembali membuahkan lemparan ke dalam Alhamdulillah Allahuakbar terima kasih Jangan ada puluh, kalau kira-kira. Kita tidak akan mencari pahitah, kita tidak akan mencari. Kita boleh juga. Kita boleh. Kita boleh cakap. Kita boleh. Kita boleh. Alhamdulillah. Kembalilah, kebalilah. Denang. Hebat. Alhamdulillah. 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 Tengang suahkanya. Kita boleh. Malam. Benda kau. Jolali. Umpan berpindah kepada Alon Qokbah kali ini. Kerjasama 1-2 kembali lagi Garda 2 Cepukit Pesangan mencoba mengembangkan irama permainan Namun di sana masih ada Fadli Nomor 4 Barisan belakang daripada Buk FC Barat Lanyan Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan Ya lemparan ke dalam Khairul Munanda Kerjasama dengan Julja Lali Namun kandas bola di kaki Morsal Kembali membuahkan lemparan ke dalam Bagi sekuat tim Garda 2 Cepukit Pesangan Terus mencoba menekan Untuk bisa menyamakan kedudukan sore hari ini Di mana mereka yang sudah tersinggal satu angka Lemparan ke dalam bagi tim Buk FC Barat Lanyan Cantik sekali Namun bola mengarah kebangtuan daripada Black Sorry hari ini Kita masih ditimbang-timbang si kulit bundar oleh Black Ini dia Irhas Kita lihat Miskomunikasi atau salah pengertian Kembali lagi bola diamankan oleh Black Jauh ke depan Namun di sana masih ada Acai Bola berpindah kali ini kita saksikan Jepang aja Jepang aja Alpabri Kita lihat kali ini lemparan ke dalam Kembali lagi John Maulana Jatuh bola di kaki Alan Fogba Namun Alan Fogba dikawal ketat oleh Mulia Kita lihat sekarang Rahmat mencoba menggerakkan irama permainan Cantik sekali Sebuah kumpan kerobosan Farhan atau Firdaus kali ini kita saksikan Masih Firdaus mencoba bergulak dengan Alfa Bola berpindah kaki kepada Mulia Masih Mulia motor penggerak serangan Daripada Buk FC Jangka Kita lihat kali ini Masih Rahmat mencoba bersabar sementara Oh Mencoba dilewati kali ini Namun sebuah bola diberikan kembali lagi Kandas bola di kaki hijau Pastian Kumpan berpindah sekarang Kairul Munandar taku bersih Langsung diperagakan Kali ini kita lihat Jan Maulana Pemain yang sangat menakutkan Ini kita saksikan Kumpan menyilang Cantik sekali Ferry Purek Masih Ferry Ferry Purek bergulak dengan Jan Maulana Sebuah percobaan kaki kiri Nyaris penontonkanu yang menjadi korban di pinggian lapangan Kita lihat kali ini kembali lagi Mulia Cantik sekali Kumpan digerakkan kepada Nomor punggung 99 Namun nampaknya Bola sudah terlebih dahulu Melewati garis lapangan Membuahkan lemparan ke dalam Nanda bulung Kerja sama 1-2 Kita lihat kali ini kembali lagi Tendangan gawak Bagi tim Garuda 2 Terbukit pusangan Cantik sekali John Maulana yang dicari Firhas Ini dia Firdau Atau Bidu Masih Firdau Cantik sekali Kumpan cari ke dalam areal kotak penalti Namun sayang Tidak ada rekan yang menanti Kita saksikan Lagi-lagi membuahkan tendangan gawang Ini dia Deki Marsal Kerjasama dengan Alon Fakba Alon Fakba berikan bola kepada Jurja Lali Motor penggerak serangan Dari tim Garuda 2 Terbukit pusangan Kumpan berpindah kepada Ijul Bastian Sodorkan kumpan Kembali lagi kepada Jurja Lali Namun tidak diberi kesempatan Oleh Muhammad Irhas Kailul Munanda Kerjasama kali ini dengan Jurja Lali Pempatari ke dalam areal kotak penalti Peri Buri Lagi-lagi sendulan Mengarah Tepat dalam penguasaan Oji Iqbal Bola berpindah Cantik sekali Ini dia ADBRI Namun mendapat kawalan Daripada Fakli Alon Fakba kali ini Mencoba menggerakkan Irama permainan Berikan umpan kepada Jan Maulana Namun mendapat kawalan Daripada pemain belakang Serangan datang lagi Lewat kaki Jurja Lali Umpan berpindah Ke sayap selah kiri Di sana ada Deki Marsal Gerakan bola kembali lagi Namun terbaca Oleh pemain belakang Ya kali ini kita saksikan Kembali lagi terjadi perebutan Peri Buri mencoba mengamankan Sikulik Bundar Namun di sana masih ada Muhammad Irhas Centerback sebelah kiri Yang belum ada ganti Hingga saat ini Bersama Buk FC Nanda Bulu Kita lihat masih Nanda Bulu Cantik sekali Berputar-putar Menjadi rekan Namun tidak diberi Kesempatan kali ini Oleh Muhammad Irhas Langsung sleding Dua kaki Dilakukan Deki Marsal Namun di sana masih ada Acai di bersen belakang Oh jelas sekali Aroh dengan bahasa PD Atau Yadun dengan bahasa santri Kita lihat kali ini Tendangan Bebas Di luar areal 12 part Didapatkan kembali lagi Oleh sekuat tim Daripada Garuda 2 Cet Bukit Pesangan Cantik sekali Umpan digantungkan Oh berbahaya Namun dihagi-hagi Oji Iqbal Langsung mengamankan Sikulik Bundar Kita lihat kali ini Masih ditimbang-timbang Sikulik Bundar Oleh Oji Iqbal Kali ini mulia Langsung menerima lemparan Saudarkan kumpan Kepada pemain Nomor punggung 99 Firdaus Firdaus dibayang-bayangi Oleh Deki Marsal Masih Firdaus Kali ini kita saksikan Masih Firdaus mencari ruang Namun terlalu lama bola di kaki Tidak diberi kesempatan Kali ini Oleh Alon Fokba Kita lihat kali ini Kembali lagi Cantik sekali Umpan berpindah Oh apa yang terjadi Nampaknya salah satu Pemain daripada Boot FC Sudah terlebih dahulu Terjebak di Areal Offset Kita lihat kali ini Kembali lagi Tendangan Bebak Di jantung pertanang sendiri Ini dia Talenta muda Masa depan Daripada Garda 2 Cet Bukit Pesanan Alfa Jauh melambung tinggi Ferry yang dicari Namun di sana Masih ada Acai Di barisan belakang Kerjasama kali ini Ferry dengan Jujalali Masih dalam penguasaan Anak-anak Garda 2 Cet Bukit Pesanan Kita lihat kali ini Umpan tarik kemudian Gawang Situasi berbahaya Kita tersaksikan Namun lagi-lagi Kita lihat bola Meluncur keluar lapangan Membuahkan Kencara sudut kembali Bagi tim Garda 2 Cet Bukit Pesanan John Maulana John Maulana Cantik sekali Umpan dikerakkan Kita lihat kali ini Jatuh lagi bola di kaki John Maulana Kerjasama dengan Nanda Buloh Sebuah terobosan Dikerakkan Kepada pemain Seangkatan Namun lagi-lagi Terlalu tajam Umpan Silang Yang diberikan tadi Oleh John Maulana Sulit untuk dikuasai Oleh Ferry Burik Kita lihat Tanpa terasa Usai sudah Sepanjang ARI Andalan Di bersandapan Daripada Garda 2 Cet Bukit Pesanan Kita lihat ADI BRI Sekarang sedang Berhadapan Sekulit Bundar Sembari Menunggu Aba-Aba Dari Wasid Ahmad Wazaki Cantik sekali Langsung tarik Ke belakang Alan Pogba Kali ini Mencoba bergerakkan Gerama permainan Namun dicuri Bola oleh Serdaus Kita lihat kali ini Kembali lagi Alan Pogba Namun Sliding langsung Dilakukan Oleh Serdaus Atau Bidu Pangilas Hari-hari Khairul Munandar Ini dia Muhammad Irhas Langsung Sebuah penyelamatan Dilakukan Mencoba Membuang Bola Keluar Lapangan Khairul Munandar Kumpan Menyilang Namun Di sana Masih ada Pemain Belakang Fikar Kita lihat kali ini Lemparan Kedalam Didapatkan oleh Sekuat tim Bup FC Barat Lanyang Fikar Cantik Sekali Kita lihat kali ini Mencoba Pindahkan Bola Di sana Ada Mulia Kerjasama Kali ini Dengan Nomor 10 Farhan Serangan Datang Lagi Namun Di sana Masih ada Alfa Kapten Kesebelasan ADBRI Kali ini Namun Dibiarkan Saja Oleh Acai Kita lihat Kali ini Bola Berada Dalam Pangkuan Oji Iqbal Ini dia Penjenggawang Berpengalam Putra Kelahiran Gelangan Tengah Kota Duang Langsung Mencoba Pindahkan Kumpan Namun Tidak Mengarah Kepada Rekan Sembari Lagi Bola Meninggalkan Lapangan Pertandingan Membuahkan Lemparan Kedalam Ini dia Talenta Muda Masa depan Centerback Sebelah Kanan Diki Marshal Alon Fokba Upan Trebosan Nanda Buluh Kali ini Yang menjadi Sasaran Cantik Sekali Umpat Tarik Kemulut Gawang Situasi Berbahaya Kali ini Julali Kita lihat Sebuah Tendangan Kaki Kiri Namun Masih Meninggi Dari Gawang Yang dikawal Oji Iqbal Anda Ada penonton Yang masih Berada di jalan Belum Ketinggalan Sama sekali Di mana Pertandingan Babak Kedua Baru saja Kami pentaskan Anda yang membawa Kendaraan Baik Reda 2 Maupun Reda 4 Langsung Anda Parkirkan Kendaraan Di tempat Yang telah Kami Persiapkan Ini dia Juljalali Umpan Berpindah Sisi John Maulana Kali ini Kerjasama Dengan Pemain Seangkatan Nanda Buluh Cantik Sekali Umpan Berpindah Kembali John Maulana Mencoba Mengurung Areal Kotak Penalti Tumpan Kebosan Diberikan Kepada Peri Oh Tepat Kepada Oji Lagi Lagi Nyaris Saja Membahayakan Gawang Daripada Oji Iqbal Ya Medis Langsung Kami Persilahkan Besok Jangan Sampai Anda Ketinggalan Bukanlah Hal Yang Berlebihan Andai Kata Besok Pertandingan Kami Nobatkan Sebagai Semifinal Dini Di mana Besok sore Dua tim Beda Kecamatan Yang Akan Kami Pentaskan Di depan Mata Anda Di mana Sekuat Daripada PS Puna Pulau Naling Pusangan Di sana Terdapat Banyak Sekali Pemain Pemain Berpengalaman Semisal Putra Putra Batufat Yang Lama Di bawah Tiang Gawang PSBL Langsa Dedy Nurdiansyah Bukan Itu Suryadi Karimudin Ditambah Lagi Dengan Imanda Putra Juga Sudah Ketinggalan Rahmat Ibrah Dan Kawan Besok sore Sudah Pasti Akan Diturunkan Oleh Tim Daripada PS Puna Pulau Naling Pusangan Sedangkan Lawan Tanding Daripada Mereka Yaitu Galan FC Dari Blang Kepada Rekan Anda Supaya Besok sore Jangan Sampai Ketinggalan Ini dia Kita Lihat Nanda Bulung Namun Lagi-lagi Kita Lihat Bola Diamankan Oleh Oji Iqbal Kita Lihat Masih Lampak Kuat Oji Iqbal Sekarang Sekarang Gila 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 Lagi Gila Gila Positif Tengah Gila Gila Ketika Lihat Kali Ini Oji Iqbal Arahkan Kumpan Kepada Pemain Nomor Punggung 99 Terdau Sampai Depan Namun Lagi-lagi Gagal Serangan Yang Mencoba Diperagakan Oleh Sekuat Bintang Utara Berlit Atau Buk FC Dari Barat Lahan Ketamatan Jangka Kita Lihat Kali Ini Tendangan Gawang Israel Black Jauh Kedepat Kumpan Diperagakan Khairul Munandar Yang Menjadi Sasaran EDI BRI Kali Ini Namun Masih Berhasil Di Intercept Tadi Oleh Fadli Cantik Sekali Kita Fadli Langsung Mencoba Mencocor Bola Keluar Lapangan Kembali Membuahkan Lemparan Kedalam Ijul Bastian Kerjasama Dengan Khairul Munandar Masih Khairul Munandar Berikan Kumpan Kepada Jul Jalali Kita Sentuhan Dari Kaki Kaki Terus Diperagakan Kali Ini Oleh Sekuat Tim Garda 2 Cek Bukit Pesangan Umpan Berpindah Kepada John Maulana Cantik Sekali Oh Lagi-lagi Mudah Saja Bagi Oji Iqbal Terjadi Pergantian Pemain Dari Tim Bintang Utara Berlit Yang Ditarik Keluar Nomor Punggung 14 Irhaz Yang Masuk Nomor Punggung 12 One Kita Lihat Alfa Namun Satu Bersih Langsung Melakukan Oleh Fajil Kita Saksikan Apa Yang Terjadi Bukan Sebuah Pelanggaran Play on Dikatakan Siap Kita Lihat Apa Yang Terjadi Semoga Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Terhadap Salah Satu Pemain Daripada Bintang Bintang Utara Berlin Nampaknya Farhan Yang Harus Mendapatkan Perawatan Semoga Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Terhadap Farhan Tidak 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 Ini dia Alfa Keten kesebelasan daripada Garja 2 Jauh melambung tinggi umpan diperagakan Namun di sana masih ada Ya, 1 Oh, kita saksikan apa yang terjadi Ini yang dinamakan Dengan bahasa sehari-hari Atau kontak kaki dikatakan Jelas sekali Ya, Deki Marsal Kita lihat kali ini langsung dikartu kuningkan Semoga tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan Terhadap pemain berbadan segar Mulia Kita lihat cantik sekali Umpan dilambungkan Selama adalah kotak penalti Ini dia kali ini Namun sayang sekali Tidak diberi kesempatan Sampu bersih langsung dilakukan Namun nampaknya terbaca oleh pemain belakang Daripada Garja 2 Cetukit Pusangan Kita lihat kali ini Tensi pertandingan mulai dinaikkan Oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan Di hari pertama putaran 8 besar Kali ini kembali lagi lemparan ke dalam Penonton yang jauhi Tulung baju bang Nyaris saja tadi kita faksikan Sebuah tendangan daripada Farhan Namun masih melambung tinggi Di atas tiang gawang Tipis saja tadi kita faksikan Ini dia kita lihat Kedul Munanda Kerjasama dengan Ferry Burik Masih Ferry Burik sekarang Cantik sekali Umpan berpindah Tiga Langsung mencoba mencocor bola Keluar lapangan Oh bukan sebuah pelanggaran Membuahkan tendangan sudut Nampaknya kali ini Bagi tim Garja 2 Cetukit Pusangan Kita lihat bola mencoba dihadapi oleh Pemain berhubung 15 Jul Jalali atau Neamin Panggilan sehari-hari Cantik sekali Namun di sana masih ada Pemain belakang daripada Buk FC Belum henti-henti kembali lagi Julali bercual Menggerakkan kirama permainan Umpan menyilang sekarang Kita lihat kali ini Oh Apa yang terjadi Kita saksikan Nampaknya Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bola-bola tinggi John Maulana Umpan berpindah sisi Namun terbajak oleh Centerback daripada Buk FC Farhan kali ini Oh apa yang terjadi Nampaknya bendera langsung dinaikkan Kali ini kita saksikan Pertanda terdahu sudah terlebih dahulu Berada dalam posisi offset Kita saksikan Kita lihat kali ini bola berada dihadapan Alpha Kepin keselapan daripada Garja 2 Baca Bukit Pesangan Dimana saat ini mereka Masih tertinggal satu angka Jauh melambung tinggi John Maulana yang menjadi sasaran Kali ini kita lihat Julali Sebuah percobaan kaki kiri Namun masih belum tepat Ke gawang yang dikawal oleh OG Besok sore Kami ingatkan sekali lagi Supaya anda tidak ketinggalan Pertandingan di hari yang kedua Putaran delapan besar Dua tim beda kecamatan Dua tim kandidat calon juara PS puna Pulau Naling Pesangan Besok sore akan kami laga Bersama dengan sekuat tim Dari kecamatan Juli Galang RT Dari Blang Ketumba Dimana besok sore Rahmat Ibra Deddy Nurdia Syah Suryadi Karimudin Dan juga Iman Daputra Ditambah lagi dengan Centerback berpengalaman Akut dan kawan-kawan Besok sore akan diturunkan Oleh sekuat tim PS puna Pulau Naling Pesangan Kita lihat kembali lagi Lemparan ke dalam kali ini Bagi tim Buk FC Ini dia keten keseluruhan Pikar Jauh ke depan Namun di sana masih ada Ijul Bastian Sekarang bola jatuh di kaki Pemain Buk FC Pajir Berikat kumpang Satu dua sentuhan Kali ini kita lihat kembali lagi Dengan Wat Pemain pengganti yang baru saja memasuki lapangan Namun di sana masih ada pemain belakang Farhan Berbahaya Oh nyaris saja tadi kita lihat Menambah angka keunggulan Wasik Terjadi pergantian Bagi tim Garda 2 Terbukit Pusangan Ferry Burek Nomor punggung 8 Ditarik keluar Yang masuk Ferry Burek Nomor punggung 5 Ditarik keluar Yang masuk Nomor punggung 8 Nazirin Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jujalali Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, share dan 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 subscribe Ulu dinaikkan kali ini oleh Ulul Azmi Kita lihat kali ini nampaknya ajaib dikartu kuningkan oleh pengadil pertandingan Kita lihat Alfa sapu bersih Kali ini kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi Namun kita lihat bukan sebuah pelanggaran Nazril sekarang Oh berbahaya Farhan Namun tempat bola berada dalam pangkuan Kisrat Plek Nanda bulu Rahmat sekarang Kita lihat kali ini kembali lagi Namun apa yang terjadi Nampaknya Ferdau Sudah terlebih dahulu berada dalam posisi ofsen Kita saktikan Kita lihat Alfa Jauh melambungkan umpan Situasi berbahaya Namun tidak diberi kesempatan Kita lihat keputusan yang tepat Dilakukan oleh Oji Iqbal Langsung mencoba meninju bola keluar lapangan Namun lagi-lagi ditinju saja oleh Oji Iqbal Oh sebuah pertobaan kali ini Namun kali ini kembali lagi serangan berbalik Kita saksikan Farhan mencoba mengajak lari Israel Plek Namun Israel tidak mau berurusan Langsung mencoba keluar dari sarang Kita lihat kali ini kembali lagi Membuangkan tempatan ke dalam Alon Pekba Papu bersih Kali ini kita saksikan daripada Mursal Ini dia Farhan Dua pemain mencoba dilewati Namun kita lihat bola Terlalu dekat kepada penjaga kawang Krek Kita lihat sekarang Jul Jalali Kembali lagi mencoba menggerakkan irama permainan Kumpan berpindah sisi Cantik sekali Kali ini Khairul Munandar diberikan Kumpan Masih Khairul Munandar dibayang-bayangi oleh Acai Namun tidak diberi kesempatan kali ini oleh Acai Kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam Ini dia Khairul Munandar Kerjasama dengan John Maulana kita saksikan Namun siapa bersih langsung dilakukan Situasi berbahaya kali ini kita lihat Berbahaya situasi Farhan mencoba mengajak lari lawan Situasi berbahaya kali ini kita lihat Berbahaya situasi Farhan mencoba mengajak lari lawan Situasi berbahaya kali ini kita lihat Berbahaya situasi Farhan mencoba mengajak lari lawan Situasi berbahaya kali ini kita lihat Berbahaya situasi Farhan mencoba mengajak lari lawan Situasi berbahaya kali ini kita lihat Berbahaya situasi Farhan mencoba mengajak lari lawan Baru saja kita lihat kali ini Kita saksikan baru saja Farhan Kembali lagi menambah keunggulan Sekuatin daripada Buk SP Barat Lanyan Ketamatan Jangka Menjadi 2-0 kedudukan sementara Berpesan bertulang ulang Supaya anda tidak ketinggalan Pertandingan besok sore memang pertandingan yang pantas Anda nikmati dan pantas untuk anda saksikan Besok sore bukan kami besar-besarkan Ya dimana besok sore Suryadi Karimudin Ditambah lagi dengan Rahmat Ibrahim Imanda Putra juga tidak ketinggalan Dan juga mantan penjaga kawang PSBL Langsa Redi Nur Diansyah besok sore akan diturunkan Oleh tim daripada ya PS Puna Pulau Naling Pusangan Sedangkan menjadi lawan tanding daripada mereka Yaitu Galan FC dari Brang Ketumba Ketamatan Juli Terima kasih atas Barat Lanyan Bagaimana cara di depan Jaki harap terutam Bagaimana cara mengandung? Jaki harap terutam selamat menikmati terima kasih terima kasih kita lihat kali ini kembali lagi Jan Maulana mencoba menghidupkan serangan tepat di setah kiri cantuk pertahanan daripada Buk FC kita lihat dibayang-bayangi oleh si badan segar acai tidak diberi kesempatan kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan kita saksikan Farhan kali ini kembali lagi kita lihat Farhan dibayang-bayangi oleh Jeky Marshall situasi berbahaya umpan menyilang kelab areal kotak terlarang namun lagi-lagi diselamatkan oleh Black kali ini kita lihat kembali lagi Ijul Bastian kerjasama kali ini kembali dengan ya Jul Jalali Jul Jalali cantik sekali umpan lempungkan kelab areal kotak penalti namun bola-bola seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari daripada Oji Iqbal kita lihat Oji Iqbal langsung lempar ke depan namun sayang tidak ada rekan ini dia Alfa kita lihat mencoba berduel dengan Serdaus kita saksikan kali ini dua pemain yang juga sama-sama pernah diturunkan oleh sekuat tim Prabora Biren namun nampaknya kita lihat membuahkan tenjangan sudut kali ini kita lihat tenjangan sudut didapatkan oleh sekuat tim daripada Book FC cantik sekali lagi-lagi tidak ada rekan kita lihat kali ini kembali lagi serangan mencoba diperagakan lewat kaki Ijul Bastian kerjasama dengan Jul Jalali kita lihat kali ini masih Jul Jalali mencoba mencari rekan umpan-umpan panjang terus diperagakan ADBRI yang menjadi sasaran namun disana masih ada Acai di bersen belakang ini dia kita lihat Ijul Bastian atau Deki Marsal masih Deki Marsal cantik sekali umpan berpindah namun disana masih ada Mursal serangan berlombang datang lagi lewat kaki Yoyok kali ini masih Yoyok mencoba pindahkan bola jauh ke depan namun lagi-lagi terlalu dekat kepada pemain belakang Book FC Acai Jul Jalali masih Jul Jalali kali ini kembali lagi mencoba menghidupkan serangan umpan berpindah kaki kepada John Maulana kita lihat John Maulana dibayang-bayang oleh Rahmat centerback sebelah kiri daripada sekuat Book FC mulia kali ini kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi belum henti-henti namun siapa bersih langsung melakukan oleh Acai kita lihat baru saja Ahmad Wazadi memunyikan perlukan yang tanda berakhirnya pertandingan sore hari ini selamat kami ucapkan kepada sekuat tim Book FC yang telah memastikan diri satu tiket keputaran semifinal yang pertama terima kasih juga kami ucapkan kepada terima kasih juga kami ucapkan kepada Terima kasih.